Oke teman-teman Kali ini gue akan membuat video Tentang Pryon bocor ya Menjawab pertanyaan customer yang menanyakan Kenapa Pryon AC bisa bocor Nah Pryon AC itu Kalau Tidak ada kebocoran Tidak akan pernah habis Sampai kapanpun Pryon itu tidak akan habis Jika tidak ada kebocoran Kalau misalkan dia bocor Kalau misalkan dia berkurang Atau habis Itu artinya ada kebocoran Lalu kenapa bisa bocor Ini pertanyaan menarik Kenapa Pryon AC bisa bocor Sebelum menjawab itu Kita perlu ketahui dulu Bahwa kerusakan pada AC itu 70% itu karena Kesalahan teknisi 70% karena kesalahan Dari teknisi Pemasangnya Lalu 20% itu karena Kesalahan material pendukung Kesalahan Pemakaian material pendukung Mata pendukung itu Kayak pipa kabel Kayak gitu Lalu 10% itu karena Cacat produk Cacat produk itu Artinya emang produk itu Cacat atau Rusak Kata jelek Kesalahan TDC Makanya ini Kunci awet Tidaknya AC itu Dari awal Pemasangan Teman-teman Teman-teman Terserah mau pakai Merk apa saja Bebas karena Kualitas AC di zaman sekarang Itu rata-rata Hampir sama Semuanya itu Brand Jepang Brand Korea Brand Thailand Mana saja Itu kebanyakan Dalaman Jeroan itu Cina Cina semua Hampir rata-rata Sekarang produk itu Produk-produk Cina AC itu Jadi Kunci awet Tidaknya AC itu Ada di tangan Tenisi pada saat Pemasangan awalnya Kenapa Preon bisa bocor Itu Satu kesalahan Dari Si pemasang Tenisinya Nah Tenisi ini Masangnya itu Gimana Flaringan yang bagus Biasanya Flaringan itu Ini Flaringan itu Flaringan itu Masih Tender Sini Dia Si Tenisi ini Apa Bagus Cara Flaringnya itu Lalu Cara Nyambungnya Nyambungnya Set Dikencangin Apa Enggak Terus Sambungan Yang Disininya Flaringannya Bagus Apa Enggak Sambungan Apa Indoor Ini Flaringannya Bagus Enggak Terus Ini Ngencangin Dia Pas Apa Enggak Karena Ngencengin Sambungan Itu Ada Ukurannya Ada Ukurannya Jangan Terlalu Kencang Jangan Juga Enggak Terlalu Kencang Jadi Kalau Misalkan Dia Enggak Kencang Bisa Bocor Terlalu Kencang Flaringannya Itu Patah Pecah Flaringan Ini Bisa Pecah Kalau Terlalu Kencang Terlalu Lalu Lalu Pipa Cara Gulung Masang Pipa Pipa Asi Teknisi Bisa Apa Enggak Apa Dia Digulung Gulung Atau Lurus Pipanya Terus Pernah Tertekuk Patah Terus Dibalikin Lagi Jadi Bocor Itu Kesalahan Teknisi 70% Kebanyakan Karena Kesalahan Teknisi Lalu Yang Kedua Penyebab Pernah Bocor Itu Adalah Material Pendukung Kesalahan Pemakaian Material Pendukung Nah Perlu Diperhatikan Bahwa Asi Jaman Sekarang Itu Pake Preon R32 R410 Dimana Preon Ini Memiliki Tekanan Yang Sangat Keras Tekan Nya Itu Adalah 140 Sampai 160 PSI Keras Sekali Dulu Asi Jaman Dulu Beda Asi Jaman Dulu Pake R22 Itu Tekanan Cuma 60 Sampai 80 70 PSI Itu Artinya Preon Jaman Sekarang Yang R32 R410 Itu Dua Kali Lipatnya Asi Preon Jaman Dulu Jadi Tekanan Sangat Keras Sekali Nah Itu Makanya Material Pendukungnya Itu Wajib Yang Bagus Yang Pipa 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 Pipanya Itu Harus 0,6 Ke atas 0,6 Milik Ke atas Nah Kalau Asi Jaman Dulu R22 Itu 0,6 Ke bawah Itu Masih Bisa Karena Tekan Nggak Teruk Keras Kalau Asi Sekarang Wajib 0,6 0,6 0,7 0,8 Milik Nah Kalau Misalkan Ada Ada Yang Gue Pernah Sering Menemukan Di Luar Sana AC R32 Atau R4 10 Tapi Teknis Pakein Material Pendukung Pipa Yang Untuk Preon R22 Buat Asi Jaman Dulu Nah Itu Bisa Menyebabkan Preon Bocor Ya Teman Teman Karena Tekanan Peran Ini Keras Sekali Itu Risikonya Pake Pipa Yang Di Bawah 0,6 Itu 0,5 Itu Risikonya Meledak Pipanya Meledak Bisa Sebabkan Kebocoran Atau Pecah Itu Dari Matra Pendukung Terutama Pipa Pipa Jadi Pipa Ini Gak Boleh Sembarangan Teman Teman Kalau Teman Teman Beli AC Itu Mau Pasang AC Di Perhatikan Benar Benar Pipanya 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 Pipa Yang Bagus Itu Banyak Bisa Pake Hoda Tatayama Seiki Nippon Steel Mau Bagus Lagi Daikin Daikin DSP Mantep 0,7 0,8 Itu Ketebalannya Karena Itu Tembaga Murni Tembaga Murni Pipa Daikin Kembla 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 Tateyama Hoda Nippon Steel Daikin Itu Keren Pipa Mantap Jangan Pake Pipa Pipa Yang Merk Merk Gak Jelas Apalagi Pipa Dengan Ketebalan Di bawah 0,6 Milik Kebawah Tanyain Kalau Beli AC Tanyain Mau Beli Pipanya Itu Berapa Ketebalan Pipa Ini Kalau Misalkan Si Penjual Bilang Ini 0,5 Jangan Jangan Dipake Itu Risikonya Kebocoran Terus Bisa Meledak Pipanya Penyebab Yang ketiga Yaitu Cacat Produk Itu Hanya 10% Persentasenya Cacat Produk Artinya Sedikit Sekali Karena Produk Ini Rusak Sedikit Sekali Karena AC Itu Biasanya Diproduksi Di Dia Mereka Itu AC Itu Melewati QC Dulu Ya Quality Control Biasanya Quality Control Sebegitu Diproduksi AC Itu Dites Dulu Biasanya Tekanan Itu Diisi Tekanan Yang Keras Bocor Apa Enggak Terus Melewati Beberapa Kali Quality Control Itu Biasanya Kalau AC Produksi Di Pabrik Lalu Diisi Lagi Freon Ditunggu Lagi Bocor Apa Enggak Dimasuk Kedalam Air Bojor Apa Enggak Setelah Memlewati Beberapa Quality Control Ini Lolos Baru Dijual Biasanya Gitu Jadi Emang Emang Presentasinya Cacar Produk Itu Kecil Makanya Cuman 10% Nah Itu Biasanya Kalau Misalkan Kerusakan Itu Kerusakan Rasi Itu Biasanya Itu Di Dalam Perjalanan Apa Distribusinya Misalkan Dari Pabrik Ini Dibawa Ke Kota Mana Misalkan Ke Surabaya Misalkan Dari Surabaya Pabrik Di Surabaya Dibawa Kemana Misalkan Ke Kalimantan Ke Sumatera Lalu Dalam Masa Penurunan Nurunin Apa Dari Mobil Turunin Lalu Penyimpanan Di Gudang Nah Itu Biasanya Rusaknya Banyakan Dari Situ Ya Dari Masa Distribusi Itu Kalau Dari Pabrik Si Jarang Jarang Karena Quality Control Itu Biasanya Ketat Ya Cacat Produk Jadi Gitu Ya Teman Teman Penyebab Kebocoran AC Itu Ada Tiga Ada Tiga Penyebab Kebocoran AC Satu Kesalahan Pemasangan Oleh Tenisi Nah Itu Menempati Persentase Paling Tinggi Yaitu 70% 70% Kebocoran Kebocoran Pereon Itu Karena Kesalahan Pemasangan Dari Tenisi Lalu Yang 20% Adalah Yang Kesalahan Penyebab Pocoran Pereon Yang Kedua Yang Kedua Adalah Karena Kesalahan Pemasangan Material Pendukung Kesalahan Pemasangan Material Pendukung Ini Contohnya Kayak Pake Pipa Yang Tipis Yang Tidak Standar Di Luar Standar Yang Diwajibkan Oleh Pabrikan Pabrik Itu Wajib Ngewajibin Pipa Tebal 0,6 Milik Atas Tapi Dipasangnya 0,5 Milik Nah Itu Bisa Sebabkan Kebocoran Nah Yang Ketiga Adalah Cacat Produk Ini Persentasenya Sangat Kecil Cuman 10% Cacat Produk Jadi Produk Gagal Cacat Produk Kesalahan Pabrik Biasanya Ini Dari Dari Masa-masa Distribusi Kalau Cacat Produk Biasanya Kerusakannya Itu Nah Oke Gitu Teman-teman Jadi Jawaban Untuk Penyebab Kebocoran Itu Sudah Kita Jawab Sekarang Jika Menurut Teman-teman Video Ini Menarik Silahkan Di Share Like Tanda Apa Like Share Klik Tanda Lonceng Ya Dan Bagi Teman-teman Yang Teknisi Yang Merasa Ada yang Salah Silahkan Seperti Biasa Adu Bocot Adu Bacot Adu Bacot Di Komentar Atau Baku Hantam Di Komentar Silahkan Bebas Ya Mau Baku Hantam Gaya Apa Bebas Oke Terima Kasih Ya Teman-teman Thank You